Intro Diketahui, P adalah bilangan prima kurang dari 20. I adalah bilangan ganjil antara 3 dan 13. Ditanyakan, P irisan I. Langsung kita proses. Pertama, jabarkan dulu nih, masing-masing anggotanya. Anggota dari apa? Anggota dari P dulu nih. P berarti kita jabarkan dulu. Apa aja sih P itu? Bilangan prima kurang dari 20. Berarti 2, 3, 5, 7, 11, 13, kemudian berapa lagi? 17 dan 19. Sekarang I. I kalau kita jabarkan ada apa aja nih? Bilangan ganjil antara 3 dan 15. Berarti setelah 3 kita hitungnya. 5 ganjil, 7, 11, dan 13 masuk nggak? Nggak ya. Karena antara 3 dan 11. Ini kurung tutup. Kurawal tutup. Kemudian, lihat lagi nih. Karena yang ditanyakannya itu apa? P irisan, P irisan, Q irisan. Tandanya gini. Ini dibaca. Berarti intinya kita cari yang sama. Cari yang sama. Nah, yang sama berarti mana nih? 5 ada di himpunan Q. 5 juga ada di himpunan P. 7 ada di himpunan P. 7 juga ada di himpunan Q. 11, 11. Nah, jadi jawabannya apa nih? P irisan, Q itu akan jadi apa? 5, 7, dan 11. Sampai jumpa di video selanjutnya.